Lanjut lagi di Rimworld teman-teman Jadi sebelumnya guys kita udah dapet 3 entity yang ditahan ya Dan ternyata guys setelah gue cek tempat ritual kemarin Kalian ingat itu kita gak perlu cari invoker kayak gitu-gitu Ternyata langsung bisa loh Nih kalian pencet Ini di drag aja di drag kayak gini loh Tuh langsung bisa Oke jadi gimana untuk memulai episode kali ini guys Kita akan langsung coba ritual gak sih Nih gue coba ya Tuh bisa semua kan Durasinya 2 jam Terus dengan kualitas yang sekarang 61% kemungkinan si invoker ini Bakal mendapatkan dark physics shock Wow ini kira-kira apa guys Kayaknya jangan terudi deh Coba kita kasih ke Fiona aja ya Tuh mending Fiona ya Lihat kalian lihat ini 54 Kalau Rudy itu 61 Yaudah guys kita coba Hehe suruh Fiona ya Ini buat apa? Ini buat mendapatkan entity baru guys Oke jadi nanti kita bakal kayak gini ya setupnya Tapi sebelum itu guys Kita bikinkan dulu holding cellnya dong Satu lagi ya nih pas banget nih Aku bikin satu lagi disini Sebenarnya nanti mau gue pindahin kesini semua loh temen-temen Holding cellnya ya Kita bikin dalam gunung Tapi sementara boleh dong disini ya Pintunya langsung aja yang dari ini ya Dari apa? Dari limestone Ayo sedikit lagi Dan Rudy nya guys Itu terkena flu Tapi aman ya Ini warna kuning ya Nggak warna merah Udah 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 kelar nih Tinggal lampu Tinggal lampu Mungkin besok pagi aja ya Hehehe kita ritualnya besok pagi aja Dan disini ya temen-temen Tadi gue udah ikutin saran dari kalian Kalian lihat Basenya tadi gue rapiin dulu tuh Gue tambah heater Ini udah gue luasin Ya kan Produksi batunya juga udah mulai jalan Kalau kalian lihat Nih kita nanti udah bisa nih Untuk ganti ke alat-alat batu ya Dan satu lagi nih Kalian ada yang bilang ya Ternyata bookshelf ini Yang ini Itu mestinya ditaruh di deket research Karena dia bisa meningkatkan ini guys Kecepatan research gitu ya Gue nggak tau nambahnya berapa Coba gue lihat Disini kan Kalau kalian lihat nih Reading bonusnya 2,4% Apakah ini Untuk mempercepat research Oke kalau gitu Oh iya ini kita reinstall aja ya Bener Bener Di reinstall ke situ Oh iya betul Tuh Ada linknya ya Thank you Thank you sarannya guys Sangat bagus Ayo dipindah dulu bukunya Satu lagi Ih nangguh banget Satu lagi Fiona Nah gitu Oke udah ya Dan ini udah siang guys Kita langsung aja coba ritual ya Mencari entity baru Uh ditambah lagi berkabut loh guys Yuk kita coba yuk White provocation Fiona Di atas Nah begitu Oke langsung aja Mumpul yuk Lihat teman-teman Ada lilin Nggak tau nih Tiba-tiba muncul lilinnya Ini 2 jam ya Cukup lama ya Nih kita tunggu ya Oh Tidak Kita lagi ritual Dan diserang Wah parah ini 1,2 Oke ada 2 Oh ini Ini Ada Ada siapa Karavan Apakah Karavannya Yang jadi Tumbal Nah itu tuh Ada Ada ledakan tuh Kayak semacam Ledakan Void Provocation Complete Oh Jadi Kita tinggal tunggu guys Katanya Oke oke Kita Kita bisa nge-defense nih Nah ini Kita bantu aja ya Tuh kalah tuh Karapannya kalah tuh Tuh kalah guys Yah Kalah karapannya Eh kita tunggu disini aja ya Kalian lihat nih Aku udah bikin trap loh Biarin mereka aja dah Biarin mereka yang Masuk Kita defense Astaga Ada 2 raid Dalam waktu yang sama Gak apa-apa Gak apa-apa guys Jadi udah bener Strateginya Kita stay di tempat itu ya Semoga mereka kena trap Nah ini Ada karavan lagi Ada karavan lagi guys Semoga mereka Ngebantu ya Nah kena tuh Oh ini harus mundur Dia gak nembak Kalau kedeketan ya Mundur 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 Dia kocak Disuruh mundur Malah maju dia Oh udah mati Udah mati Oke Sisa 3 lagi Aduh trapnya udah kepake semua loh Deadpool Oh Jadi ini event juga Yang menyebabkan ini Mayat-mayat itu bisa hidup Guys Katanya bakar Ancurin Atau masukin Kedalam rumah Astaga Oke Mau tidak mau Kita Masukin dulu Tapi yang atas ini bakal Fix Bakal hidup dia yang atas itu Yuk masukin dulu Nah yang itu merangkak Biarin Ayo dimasukin Sambil menunggu Kita bikin trap ya Bisa gak ya Eh ini research available Apa tuh Kita mengunlock ini guys Oke oke Nanti Nanti aja Nanti aja Kita pelajarin Tuh guys Lihat guys Urkinya juga hidup loh Wah Oke 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 kalau gitu Kita Jangan keluar rumah ya Jangan keluar rumah Nih biarin ini aja nih Musuh karapan ya Biarin aja Biarin aja guys Wow semakin menarik ini Jadi Setiap bangkai-bangkai Mayat Yang di luar itu Bakal menjadi Zombie Temen-temen Tuh Turki kedua Pokoknya yang meninggal ya Lihat tuh Jadi gelap nih Suasananya Keren banget gak tuh Ayo masukin Hihihi Di kulkasnya ada mayat loh Tapi sejauh ini aman sih Kayaknya dia gak bakal nyerang kita Kalau gak dideketin ya Oke Kalau gitu gini aja Kita lanjut persiapkan Untuk winter Ngeri banget ya Winter-winter Ada deadfall Gelap kayak gini guys Wow Ayo Sementara dibikin disini dulu Aku bikin ya Baju winter Minimal bajunya guys Yaudah disitu dulu tuh Situ dulu Kita bikin baju winter Minimal penutup kepala ya Terus Entity yang baru itu apa Coba kita cek Oh Entity baru itu Termasuk deadfall tadi guys Nih Kita udah dapet 7 ya Kalau kalian perhatikan ya guys Kemarin itu bisa gue baca disini Nih di monolith Kita Bisa upgrade monolithnya loh Bisa upgrade ke level 2 Karena dia perlu 7 Entity yang Kita temukan tuh Udah semua ya Tapi Satu lagi dong Kita cari satu lagi Lanjut Bikin Penutup kepala doang ya Kita gak usah pake baju yang Itu tuh Yang farka Nah biasanya bikin farka guys Ini ya Bikin 2 kue Bikin 3 yuk Eh masalahnya kita 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 gak punya fabriknya Betul juga ya Iya gak bisa guys Kita gak punya Iya aku lupa tanam ya Ya tanam dulu yuk Astaga gelap banget ya Waduh guys Gelap sekali nih Dan selesai temen temen Deadfall nya Kayaknya 3 harian deh tadi Dan ada quest nih Kita Kita belum peran nih Ambil quest nih Kayaknya bakal gue ambil nih Kita ambil orang lagi ya Gimana guys Kita ambil orang yuk Oke itu gue ambil orang ya Kita ambil orang Aku harus Menjaga Nah ini nih apa nih Kita harus menjaga si ini ya Si dogi Nih Kamu sementara tidur disitu Kita selalu tidur di luar Itu ya guys Oke Sekarang gue bisa lanjut ini Bikin dulu ya Clothing Kita lagi winter loh Gak sempet nih Bikin baju nih guys Ngomong-ngomongin kebun guys Ini kan kalau kalian lihat nih Tanahnya kan beda ya Ada yang gelap Ada yang biasa nih Yang gelap itu lebih cepet tumbuhnya Nah Kita bisa bikin dia jadi gelap semua loh Ada mode yang bisa kita gunakan nih Untuk ubah batu-batuan itu menjadi tanah loh Sama Kita kan udah di jaman modern loh Masa gak bisa bikin Tanah bajakan sawah tuh Ini bisa kita bikin kayak gini guys Ini kita coba ya Eh jangan-jangan Kita coba yang kanan yuk Bisa gak? Lihat Tanahnya dibajak guys Kan enak ya Jadi rapi tuh Keren ya jadinya Dan disini Grow rate-nya 200% guys Gimana menurut kalian? Ini sama kayak tanah yang ini ya Tanah yang hitam ini Tapi ini lebih bagus Kita lakukan yang sama disini ya Nih Ini juga nih Kita kan udah di dunia modern guys Masa gak bisa bikin tanah bajakan? Ya walaupun sebenarnya ini OP banget ya guys Jadi kita bisa bikin 200% semua loh Ya gak apa-apa lah ya Karena di playthrough kali ini Kita berfokus ke Entity di anomali guys Jadi yang kayak gitu ya Boleh lah ya Sekali-kali Oke kita akan lanjut nih Aku tadi kan mau bikin baju Tapi gak bisa Kalau gitu Gimana Saatnya kita mulai ngegali gunung ya Temen-temen Kita pindahin semua nih Kedalam sini Oke berarti gini guys Kita bikin desain dulu ya Jangan dihancurin langsung Mending kita bikin Ruangan-ruangannya gitu Kurang lebih nanti Kayak gini guys Aku bikin kayak gini Kira-kira ini Kegedean gak sih? Ukurannya ini Kegedean gak? Apa ya? 7x5 nih 7x5 Apa mau dikurangin kayak gini? Nih Jadi ukurannya 5x5 Sama kayak ini dong 5x4 sih ini Ini 5x4 ya Gimana ya? Kita coba ukuran yang 5x5 dulu ya Nanti kalau misalkan Dia kurang Spacenya guys Bisa kita upgrade Nih kita tambah ya Tambah 1 kotak Eh tambah 2 kotak ya Tambah 2 kotak Oke Saatnya Dimulai temen-temen Kita akan bikin Tempat entity baru nih Di sebelah sini ya Kita gali yang ininya dulu Yang penting-penting dulu ya Jangan lupa Sambil kita Ngegali-gali Researchnya harus Tetap lanjut ya guys Terutama yang Anomali nih Lihat temen-temen Electro Harvester Itu Udah Kelar guys Aku bisa bikin listrik Dari sini Tapi gak usah ya Kita gunakan Kayu aja Nih Proximity Detektor nih Ini udah pernah Udah pernah kita bangun Jadi gue research aja Sekalian Sleep suppressor Ini yang baru Nanti kita bangun Guys Sekarang aku lanjut Ke atas ya Eh ini apa ini guys Entity baru nih Warp Obelisk Wow Guys Ini ada obelisk Apakah basic Enggak guys Ini advance Loh Dan katanya Ini bisa kita hancurin Tapi bakal Mengundang sesuatu yang berbahaya Guys Lagi mana dong Kita study gitu Coba Oh Suppressing Suppressing Coba Oh Begitu Jadi kita harus Men-suppress terus gitu Temen-temen Oke Jangan sampai Lebih dari 20% ya Kita Study Boleh deh Study juga Sekalian Dipelajari ya Kita masih banyak Project guys Mindahin ini dulu nih Oke Puzzle pertama Selesai guys Kita udah bikinkan Jalannya ya Sekarang Bikin Tempatnya nih Ruangannya Kita tinggal gali ini aja Tuh Gali sampai situ Yang ini Eh Jangan digali semua ya Bener juga nih Gali sampai situ Yang ini juga sama Pintunya pake Granit aja Nih Gue taruh disitu Disitu Iya kan Oh iya sebelah kanannya juga ya Langsung aja ya Kita Langsung aja Bikinkan Sebelah kanannya Yang sebelah kanan ini Sayang sekali ya Dia Ini guys Jebol Ruangannya udah selesai Temen-temen Disini Gue baru sadar loh Kalian lihat Ada orang yang lagi menikah Si Rudy sama Pepnya lagi nikah guys Berarti nanti Kita harus ini nih Satukan ya Kasurnya Yaudah guys Kita hancurin dulu yuk Nah gitu Kita lanjut lagi Kesini ya Sisa lantai guys Lantainya Aku mau bikin Dari ini nih Hextile Banyak steel kok 2800 tuh Bikin aja ya Dari steel ya Ternyata bikinnya lama banget guys Untuk yang kayak gini loh Tapi gak apa-apa nih Kita bakal dapat Orang keempat Nih kita masukin ya Misi Yang ini Kita dapat Satu lagi orang Kirim Nah ini dia guys Orang keempat nih Kita suruh kerja ya Oh iya ini diatur dulu Set owner Begitu Yang ini Orang baru Entity baru guys Astaga Human like Abomination Wow Ini baru guys Itu Pas banget nih Kita Akhirnya yang basic Dapat semua ya Ngeri banget guys Ini orang Terus ada kayak Rambut landak ya Udah Pas ini Kita taruh disini nanti ya Empat-empatnya Research baru Kita tunggu di Disini aja lah Ini aja ya Ini belum ada senjata loh Kita pakein Ini Ini pentungan ya Paling kena trap Sini Tuh Kena gak tuh Kena satu Oh Dia range Ternyata dia range guys Oh Udah meninggal dia Gak terlalu susah ya Konten main strengthnya 60 Ini 60 gak Oke Bisa Bisa ditadui sini ya Bisa kok Ayo Di Di capture Hihi Guys Kita dapet entity baru Sabar ya Nanti kalian akan pindah semua Nah Disini temen-temen Gorehaut Masih berprogress ya Sedikit lagi Sedikit lagi Temen-temen Nih Aku langsung taruh ya Ukurnya sama persis ya Gak apa-apa nih Untuk yang basic Kita taruh aja disini Eh Bentar Bentar Kita kayaknya gak usah bikin Banyak deh Harusnya nanti bisa dipindahin aja ya Bener juga nih Bikin satu aja ya Bikin satu nanti dipindah Dan kita Lakukan hal yang sama ya Dipindah-pindah kayak gitu Dan akhirnya Selesai Temen-temen Cukup lama Bikin proyek ini ya Nih Gue kasih karpet putih Kita langsung pindah ya Pertama yang paling kecil nih Kita pindahin yuk Pindah ke situ Ya kan Oh iya Kok perlu bikin Satu lagi dong Yang ini ya Kontainmentnya satu lagi Siapa yang mau pindahin Rudy Kamu aja pindahin Rudy Oh Fiona Fiona Oke Fiona Nah Ini Guys Bahaya ini Api Api Kita harus Matiin apinya ini Gawat ini guys Kayu semua ini loh Yang dalam dulu bang Tuh kan hancur satu Dan ruangan ini Panas banget jadinya Aku harus Aku harus buka Oke Udah ya Nanti deh Nanti kita ganti Nanti kita ganti Menggunakan batu Fokus dulu Satu udah dipindahin Kita gak perlu pakai ini Jadinya Tapi boleh kita pindahin aja Lihat guys Udah gue pindahin semua ke atas Sekarang gini Selagi gue bikin proyek ini Tadi ya Research itu Udah banyak banget yang kelar guys Nih tiga yang atas Udah kelar Terus kita coba taruh ya Yang bawah ya Kita taruh Mesin yang Memproduksi listrik Dari anomali Nih Yang elektro harvester Gue taruh di Boleh kita coba yang kanan ya Ke orang yang gede nih Soalnya ini Kontenmen strengthnya Harus gede banget Siapa tau Menghasilkan power gede juga Kita coba ya Nah Menghasilkan berapa dia Menghasilkan 400 Temen-temen Wah Rugi dong Rugi gak sih Mending Mending buat fire generator Tuh Seribu Iya sih Rugi sih ini Kayaknya gak recommended deh Atau mungkin Tergantung dari Entitynya Iya nih Lihat nih Max power outputnya 2000 guys Jadi kalau mau ditaruh Kayaknya ke Entity-entity yang Yang ultimate mungkin ya Iya 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 Harus ditaruh yang ke GGGG kayak gitu Kita lanjut ya Nih Ada sleep suppressor Ini fungsinya buat apa ya Oh Jadi orang yang di sekitar Ini guys Itu gak perlu tidur katanya Wah Ini Menarik banget nih Tapi jangkauannya kecil banget Kita coba lihat Nih Ada buffnya nih Sleep suppressor Minus 6 Tapi guys Tapi dia gak perlu tidur Nih sleepnya Sleepnya gak ngurang ya Kalau di daerah Area sini Coba guys Aku Aku taruh dia disini Eh Tetap aja sih guys Ngurang guys Itu ngurang tuh 91 Ngurang ya Kena prank ini kita guys Lah iya Kena prank ini Gak ngaru guys Gak ngaru Uninstall Uninstall Gak usah guys Kok gak ngaru Yaudah lah ya Gak usah ya Kocak Dan untuk ruangan yang ini guys Sementara Kita ubah menjadi Penjara dulu aja ya Menjadi penjara aja dulu Sama rumah sakit ya Oh iya betul Sementara kita ubah menjadi Rumah sakit dan penjara Nah gitu dulu temen-temen Habis ini gue mau ritual loh guys Kita bisa melakukan 3 ritual Kayaknya yang draw animal Gak penting ya Ini cuma untuk memanggil Sekumpulan hewan Ke koloni kita guys Gak penting Yang ini meningkatkan Sensitivity dari Invoker ya Kayaknya yang bagus tuh Ini guys Kita bisa ritual Dan tiba-tiba Memanggil random orang Dari manapun Kita tangkap ya Coba yuk Skip abduction Bisa gak Kenapa gak bisa Oh areanya tertutup ini Tertutup oleh pepohonan guys Kita Hilangin dulu ya Kita suruh Fiona lagi Nah 33% kualitasnya guys Perlu 60 by ferit Untungnya kita punya ya Oke oke Gak apa-apa guys Kita akan coba Ritual Menculik orang cuy Kocak banget nih Menculik orang Nah Kita akan memanggil Seseorang Entah dari mana Tiba-tiba kesini Dengan 60 by ferit ya Wow Ini Dia Guys Kita Menculik Satu orang Guys Kita Capture ya Kita capture Keren juga ya Tiba-tiba Menculik orang nih Tapi dia Koma ya guys Koma selama berapa 17 ya 17 hari Si Edward Nih Dark Fisic shock 17 hari guys Lama banget Lah Percuma dong Dia bakal meninggal nih Kalau gak dikasih obat ya Sia-sia guys Yaudah Gak apa-apa temen-temen Yang penting Kita sudah mencoba Sekarang gini Aku akan Rompak sedikit Bagian sini Sambil kita Mulai ganti Temboknya guys Menggunakan Tembok yang Dari slate Semuanya ya Oh Disini gak bisa nih Karena ini Ada rawa ya Harus disedot dulu guys Nanti kita harus Reset kesini nih Masih jauh nih Moistur pump Jauh banget guys Yaudah Seadanya dulu ya Kita upgrade Seadanya dulu guys Disini Kamarnya bakal Gue ubah ya Ini Bakal jadi Ukuran Yang Ya dua kali lipat nih Dua kali lipat ya Satu setengah lah Satu setengah Dari Yang lain Dan ini Bakal gue kasih Ke siapa Ke pump Sama Rudy ya Kita pindah ke atas nanti Begini temen temen Selesai juga ya Gue udah coba Ganti Semua yang bisa Menjadi batu nih Kecuali yang kanan ya Nih Masih Menggunakan Kayu Gak bisa Harus disedot guys Mungkin harus kita Pindahkan ya Ngebangunnya Jangan terlalu jauh nih Sampai sini doang nih Bisa bisa Nanti kita bikin Sampai sini mungkin Oke Segini dulu ya Untuk gameplay di Rimworld Anomali Temen temen Jadi Untuk lokasi Dari entity nya Udah kita Pindah ke atas tuh Kalau mau ekspansi Bisa ke atas Bisa ke kiri Sama ke kanan Masih banyak ya Space yang bisa dipake Dan sama nih Di bagian bawah Mungkin gue bikin Kayak gini ya Disini Kulkasnya Bakal gue gedein Sampai ujung Terus guys Ini kita jadikan Kamar aja ya Nih Ini kamar semua nih Nanti Jadi tempat rekreasinya Bisa segede ini guys Dan tempat untuk crafting Dimana Mending gue pindah Ke sebelah sini Nih Kita gunakan aja ya Jadikan tempat crafting Dan yang paling penting guys Nanti Di next episode Kita coba Naikkan level Dari monolith nya Nih Ini bisa kita naikkan Ke level 2 guys Karena Entity kita nih Udah cukup nih Udah ke ekspor semua ya 8 entity Sama obelis yang gak jelas ini ya Tiba-tiba muncul aja guys Gue takut nih Mau dihancurin Kalau gak dihancurin Ini Bakal ini terus loh Nyala terus loh Dia Merusahkan jadinya Begitu temen-temen Sampai ketemu